Oke channel BMW Astra Use Car disini jadi kali ini BMW Astra Use Car ada ikut ya itu ikut di acaranya Astra Auto Fest ini event seluruh produk Astra kayak ada BMW ada Daihatsu ada disini kita nempel sama showroomnya BMW Astra nah disini ada apa aja sih disini tuh Oke kita lihat yang ini ada 530i Luxury M Performance Package 530i Luxury M Performance Package semua body kitnya ini original part number yang dibelinya juga di BMW ini semua komponennya impor ya kayak ducktail ini juga ini original nih carbon fiber original lalu si diviser bawahnya original pelaknya juga original yang 20 inci sampai pakai bahannya pun Pirelli bisa dilihat nih keseluruhannya kurang lebih kayak gini tapi dia jadi eksterior aja ya soalnya di interiornya masih pakai pakai trim yang luksuri seperti ini Oke sekarang kita cek 1249 ini langsung ada lanjut di sebelahnya ada istimewa juga nih BMW X4 xDrive 28i mspot karena memang ekspor di Indonesia hanya hadir dalam mspot ya sini bisa kelihatan nih xDrive 28i harga mobilnya sendiri 950 juta harganya kita ada di serpong sampai tanggal 23 jadi untuk yang mau kita quickour sedikit ya ini bannya 19 inci kalau kita bisa cek dalamnya ini varian mspot jadi kayak gini nih bisa lihat langsung ini sporty banget kayak si setirnya juga udah m lalu di belakangnya seperti ini dia ada sunroof ya X4 itu ada sunroofnya keren oke lalu belakangnya seperti ini signature lightnya ini LED tapi untuk sennya dia pakai bohlam ini oke tetap bisa cek semuanya bisa buka di sini juga ini mobil nggak ada yang dikunci ya Jadi kalau misalnya maksudnya kesini bisa langsung lihat buka pintunya dan bisa langsung ke salesnya juga oops udah banyak yang cek di berangkat kembali tuh ini ada puluh sport pakai bodykit m sport ya mp-t-m sport harganya 469 juta warnanya Alpine white ini uniknya 2015 kilometernya masih 21000 masih kecil banget sorry dia pakai M3 bodykit ternyata karena ada Vendernya seperti ini Vendernya udah diganti tadi oke dia udah comfort access juga dalamnya seperti ini seperti biasa ya kalau sport dia jahitannya merah kayak gini ini masih bagus bahannya Sensatec itu ini bahan mobil jok mobil ini Sensatec ya Sensatec itu terkenal kuat dan jarang yang lengket sih kalau Sensatec ini hebatnya Sensatec itu ini belakangnya ini masih bagus semua sih nggak bakal nyesel deh kalau ambil mobil ini nah dia karena pre-LCI jadi belakangnya hanya signature lightnya saja yang LED tapi buah lampu lampunya masih pakai buah lamp di belakangnya seperti ini oke kalau lebih belakangnya seperti ini nah dia pakai bodykit M3 sekarang kita cek bagian depannya kayak gini kelihatan ya ini ada cairan pembersihnya juga di sini setirnya kalau yang sport dulu seperti ini ya bedanya dengan yang Luxury adalah Luxury nggak ada jahitan merah kayak gini ini ada jahitan merahnya untuk dia cek unitnya langsung bisa datang ke Astral Talks di BSD sini sekarang kita lanjut ke sebelahnya ini adalah ini salah satu unit yang langka ya sekilas kayak 320i sport ini sekilas kayak M sport biasa tapi enggak ini 320i M sport dan ini limit harganya 485 juta niknya 2016 dan kilometer 47.000 jadi kenapa saya bilang ini istimewa karena ini resmi bukan ditambah bukan add-on jadi dari pabriknya udah kayak gini dan dia udah LCI juga lampunya ini udah LED kayak gini lampu sen lampu sampai avoglapnya pun sudah LED kita cek lagi ini udah comfort access juga nah ini ya ini yang sangat istimewa dari 320i M sport pertama listnya warnanya biru Hai kalau yang 330i M sport itu listnya ini silver silver chrome gitu bagus juga sih sebenarnya lalu ini kain tapi bukan sekedar kain karena di tengahnya ini di joknya ini Alcantara Alcantara Hai ini cuman Alcantara ini biasanya cuma dipakai di mobil sport aja ya sini ada lho di 30i M sport ini ini jok elektrik masih hidup ya masih bagus semua nanti unit bisa langsung dicek juga nah ini pelaknya juga 18-18 inci sama kayak 330i M sport tapi warnanya beda kalau ini kalau 330i M sport warnanya kayak genet dan metal gitu kalau yang ini warnanya aloe silver aja dia udah LCI jadi lampunya seperti ini seperti ini pas banget kan disebelahnya itu ada yang pakai bodykit M3 ini M sport M3 tapi kalau yang kita add-on yang ini bawaan pabrik kita cek nah sampai ke belakangnya pun Alcantara nice banget lalu untuk bagian pengembudinya seperti ini ada setirnya pakai setir itu pakai setir M ya M sport ada pedal shiftnya juga ini untuk nurunin ini untuk naikin tapi karena dikeluarin 2016 jadi speedometernya belum yang speedometer ini belum yang digital masih yang biasa oke sekarang kita cek sebelahnya lagi sebelumnya kita ini ada 320i Luxury jadi disini lumayan komplit sih warnanya juga oke ini biru ini Mediterranean Blue yang ini Melbourne Red yang itu Alpine White jadi yang itu bodykit M3 yang ini bodykit M sport yang ini Luxury kalau Luxury itu dia semuanya Chrome ya kalau yang ini kan yang Chrome hanya pinggirannya aja tapi kalau ini hitam pelaknya juga beda yang ini 18 inci yang ini 17 inci kita cek harganya harganya Rp 599.000.000 Niknya 2018 kmnya Rp 22.000.000 interiornya sendiri warnanya black ya tadi tertulis kita cek warna black itu kayak apa sih kayak gini warnanya masih bagus banget kondisinya ya masih bagus semua hanya di pengemudinya aja ada sedikit tas pemakaian tapi dikit banget itu enggak enggak ada yang sobek masih bagus banget ini semuanya sampai panel kayunya pun bagus kita cek belakangnya di belakangnya kayak gini ya semuanya masih bagus di kulit ini kulitnya Dakota bukan Sensatec kalau yang di 320i sport itu dia Sensatec 320i M sport di Alcantara di 320i Luxury dan M sport 330i M sport maksudnya itu kulit Dakota kita cek belakangnya ini udah LCI ya jadi udah full LED jadi lampu depan udah LCD baik depan maupun belakang kelengkapan ada di sini semua ini komplit oke kita cek bagian sininya nah kalau yang kita lihat sebelumnya tadi ada yang 320i sport pakai body kit M sport eh sorry M3 setirnya kayak gini juga tapi enggak ada jahitan merahnya kalau ini karena deluxury jadi jahitannya hitam gitu dan ini panelnya bukan panel hitam biasa-biasa ya ini sebetulnya kayu loh kayu warna hitam kayunya juga asli oke sekarang kita cek sebelahnya ini ada mobil 520i Luxury F10 warnanya jatoba ini warnanya unik jadi warnanya tuh agak coklat tapi enggak coklat-coklat banget saya juga agak bingung ngejelasinnya lebih enak kalau ketemu lihat langsung di sini ini warnanya keren banget oke warnanya unik sih kalau di ketemu di jalan pasti kerasa banget ini mobil ya bukan mobil sembarangan mobil mewah memang ini lampunya karena dia udah LCI jadi balik lagi ke bawah lampadah yang non-LCI ini sudah LED ini bannya 18 inci ini trimnya Luxury ini kondisinya bagus banget Hai jadi harganya sendiri 549 niknya 2015 km 26.000 nice dalam waktu empat tahun pemakaiannya enggak nyampe sepuluh ribu kita cek dalamnya dalam ini brown ya warna coklat kayak begini Wow kondisi masih bagus banget ini nih karena tadi dibuka-buka sama orang jadi agak debuan kayunya masih mengkilat semua ini masih bagus banget gila nih kayak baru banget kita cek elektriknya jalan masih oke semuanya masih bagus better cek sini langsung pasti seneng sih lihat mobilnya di belakangnya kayak gini nah istilahnya di harga segini di harga segini mungkin ini enak banget ya punya mobil kayak gini ya mobilnya udah mewah stabil oke ini bagasinya oke ada karpetnya nanti ada buruk karpetnya berarti lima 20i dia udah LCI jadi lampu-lampunya udah yang belakangnya udah LED belakangnya kayak begini nah dari mode juga untuk kontrol depannya aja sih tapi itu kita cek depannya ini setir depannya sama kayak Luxury ya 320i Luxury kondisi masih bagus banget ini better datang ke sini langsung di harga 549 mungkin opsi kalau punya uang 500 jutaan tuh opsinya banyak ya mobil Jepang juga banyak tapi di harga segini bisa dapat mobil Eropa tuh kayaknya sesuatu yang istimewa gitu apalagi kondisinya masih bagus kilometernya juga masih Rp26.000 this one I recommended lalu yang ini adalah BMW X1 warnanya sparking storm jadi warna coklat BMW itu aneh-aneh ya ada yang jatoba kayak gini ada yang sparking storm kayak gini bedanya apa lebih lebih baik dilihat langsung karena di kamera dijamin nggak akan terlalu kelihatan bedanya ini niknya 2018 kita cek spesifikasinya X1 tipenya Dynamic jadi ini tipe termurah di tahun 2018 ini niknya 2018 sebelum 2018 jadi 2017 itu ada tipe sport ya agak berbeda dengan Dynamic pelaknya yang beda dia tutup di harganya 575 juta jadi di harga segini dia udah ada masih ada garansi dan masih ada service inklusif sampai 2023 Oke ini interior seperti ini nah kalau yang di atas dia kan ada X-line X-line itu joknya agak berbeda ya X-line itu bahkan ada extension di depannya ini kalau ini nggak ada tapi udah elektrik juga lalu kalau yang X-line itu bahan joknya Dakota kalau yang ini Sensatec sama kayak 320 e-sport ini bakal awet joknya ini nggak ada yang lengket masih bagus semua ya Nah kelemahannya kalau Dynamic itu lampu ambilnya hanya di bawah atasnya nggak ada kalau X-line itu ada di atas sini oke sekarang cek bawah belakangnya kayak begini ini ada harga lamanya udah kita ganti khusus event ini aja khusus event ini harganya beda sendiri sebelumnya kan 5615 sekarang jadi 575 khusus event ini dan tinggal ngomong aja sama salesnya nanti Oke sekarang cek belakangnya dia udah comfort access ya dan udah power power backdoor juga jadi buka tutupnya bisa pakai ini dan bisa pakai sensor kendang tapi harus bawa kuncinya kebetulan saya nggak lagi nggak bawa kuncinya ini bagian belakangnya yang sebelah kanan panel-panel bodinya masih bagus pelaknya pun masih kinyis kita lihat langsung ke sini buat cek kondisinya yang terakhirnya dan speedometer ini udah yang jenis baru dia udah yang blacken jadi ini bukan LCD ya ini sebenarnya ada jarumnya di dalam sini itu ada jarumnya tapi nggak bisa kelihatan kecuali kalau udah dinyalain bagus keren transmisi udah 7 speed dual clutch dan udah pakai gear selector nya joystick Oke sekarang kita cek yang disebelahnya ini adalah tipe tertingginya yaitu X-line X1 X-line jadi yang ini Dynamic ini X-line jadi kalau misalnya udah side by side begini enak banget kan ngebedain ya tapi yang ini nicknya 2017 kilometer Rp21.000 buka harganya Rp549.000.000 so yang ini lebih murah daripada ini kenapa kita cek ini pelaknya udah two-tone nah ini dia bedanya di 2017 dia masih pakai yang 6 speed seperti ini dan dia belum joystick ya jadi dia masih maju-mundur tapi bahan jok semuanya sama dan dia masih pakai iDrive-nya yang seperti ini iDrive-nya belum yang layarnya yang udah rata itu yang jadi gede bagus kalau ini masih belum tapi dia udah dapet panoramic sunroof jadi semuanya plus minus ya semuanya plus minus tinggal disesuaikan aja sama budget dan kebutuhannya nanti lihat ini bisa dilihat ini panel kayu kayunya panelnya asli ya dan nih ini ada ambient light di atas ini nggak terlalu kelihatan kalau siang tapi kalau malem dan mobilnya dinyalakan pasti kelihatan ini juga ada elektrik ada separatornya juga disini ada tight supportnya untuk paha yang nggak paha oke kita cek belakangnya bagian seperti ini ini mining banget pukas pemakaian mungkin jarang juga dipakai oh iya ini tuh ada maju-mundurnya ini bisa maju-mundur cuma tangan saya satu berat joknya berat tapi ini bisa di maju-mundurkan bahannya masih RFP masih tebel juga harusnya lalu ini bagasinya bersih rapi ada kompartemen juga bawah yang ekspon dynamic juga ada secara umum sih kalau dari kepaktisan nggak ada bedanya sama yang dynamic antara dengan X-line paling bedanya memang benar-benar hanya kayak ini ada oleh X-line ada panoramic sunroof lalu pelaknya udah tuten lalu banyak chrome aksen-aksen chrome seperti ini di atasnya juga ada aksen silver kayak gini jadi X-one X-line kalau dari segi fitur kemewahan dia memang lebih tinggi jadi nanti tinggal disesuaikan aja Hai micok dan setirnya seperti ini ini kebetulan di Astratophis ini line up kita lagi enak banget sih jadi buat yang ingin langsung compare side-by-side antara satu model dengan model lainnya itu semuanya ada seri lima pun ada yang F10 dengan kondisi bagus banget seharusnya kalau memang cari mobil bekas BMW bekas ya pertama BMW bekas yang kondisinya kondisinya bagus dan terjamin nggak usah pusing-pusing ke BMW Astra Yuskar aja ini jualan kita ada di Astratophis tinggal di sini kalaupun acaranya udah selesai juga tinggal datang ke showroom kita tapi pasti promonya beda lagi so demikian eh ulasan saya pesan kita dari BMW BMW Astra Yuskar yang hadir di Astratophis kami tunggu kedatangannya BMW Astra Yuskar brings you peace of mind Oke jadi barusan salah seorang salesnya ngingetin saya kalau di dalam sini masih ada dan iya saya lupa jadi kita di sini masih ada 530i luxury yang ini Sibiu ini spesial sih karena biasanya beredar di Indonesia kan dan SKD yang ini Sibiu 530i G30 Niknya 2017 2017 kita cek ini kondisi masih bagus semua masih kini semua interiornya warna hitam kayak gini ada TV belakangnya kalau yang 530 ACnya udah kuat zone juga jadi belakangnya ada pengontrolnya juga lalu ini belakangnya full LED semua bagasinya bisa dibuka dan tutup pakai motorized bisa ditendang juga tapi memang harus bawa kuncinya seperti ini dalamnya ini masih bagus semua panel panelnya masih bagus nggak ada yang baret nggak ada yang lengket juga dan mobilnya wangi oke dan di sini belum ada panel harganya ya harganya berapa Mas ini Mas 1249 oke jadi itu Mas Edo salah satu sales kita nanti bisa tanya-tanya kalau misalnya datang ke sini demikian terima kasih sudah menonton